Halo, berjumpa lagi dengan saya Abam Dibusa Tutorial Design Gratis Asas Studio.org Sekarang saya akan mencoba untuk menunjukkan tentang Movie Maker dan disini kita lanjutkan pembahasannya Sekarang saya akan mencoba untuk mengatur file jika kita menggunakan video dan foto saya bisa mengambil disini saya membuat saya mempunyai bahan video disini dan oke, di bahan saya sudah mempunyai semacam ini mungkin saya mengambil ini, lalu ini, dan mungkin 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 ini atau mungkin ini oke, saya mengambil tiga maka disini akan ada proses untuk untuk mengambil dari data video tadi yaitu berupa gambar berupa video dan berupa audionya dan akan disiapkan di window movie maker disini saya sudah mempunyai tiga grip oke, seperti itu dan jika saya putar di oke, disini oke, ini adalah file saya untuk lomba beberapa waktu kemarin dan kita kita dapat memotong empamanya seperti ini disini saya memakai action oke, mungkin seperti ini saya menuju ke edit dan split otomatis saya akan mempunyai dua dan saya hapus yang satu disini juga akan saya potong di belakang mungkin saya memakai ini dan saya potong lagi lalu di belakang saya hapus oke, dan saya mungkin langsung menuju ke sini dan saya potong lagi lalu bagaimana saat kita bekerja dengan foto saya menuju ke home lagi dan saya memilih foto sekarang disini ada foto dan oke, saya memilih mungkin sekitar 6 ini open otomatis saya akan mendapatkan foto dengan durasi seperti itu oke dan Anda bisa memberikan seleksi semacam ini lalu di bagian edit itu ada durasi silahkan menuju mungkin ke 3 maka kita akan mendapatkan bagian yang terseleksi tadi adalah 3 detik jika saya putar maka saya akan mempunyai 3 detik dari foto oke seperti itu dan disini dengan beberapa tampilan ini Anda akan bisa membuat semacam slideshow dengan movie maker dan bagaimana kita bisa memberikan transisi disini ada animasi jika saya lihat disini maka saya akan mendapatkan transisi oke dan saya tinggal memilih transisi disini banyak dan jika saya klik satu maka otomatis saya akan mempunyai transisi disini jika saya putar semua dan disini saya bisa menambahkan lagi mungkin seperti itu lalu disini saya menambahkan itu dan oke lalu seperti ini dan oke dan disini saya juga bisa memberikan transisi mungkin seperti itu dan disini juga seperti ini oke jika jika sekarang saya putar maka saya akan sudah mendapatkan animasi yang lumayan keren dan disini kita hanya menggunakan movie maker dari windows oke kita sudah dapat mengenali bagaimana kita mengimport video dan foto dan mengaturnya disini dan disini ada beberapa lagi yang disini ada animasi semacam ini lalu disebelah kanan itu ada animasi pergerakan dan anda bisa membuat banyak pergerakan disini jika saya lihat oke ada zoom dan anda bisa memilih banyak hal untuk mendapatkan pergerakan disini ada pergerakan clip dan akan lebih menarik karena kita mendapatkan pergerakan dari video atau foto yang sudah kita letakkan disini oke jika saya putar dari awal ada zoom oke disini ada pergerakan ke kiri lalu memutar dan ke atas dan lebih dinamik di setiap clip yang sudah kita masukkan saat kita memberikan animasi oke anggap saja kita kita sudah selesai dan sekarang saya membutuhkan judul apa yang bisa kita lakukan disini di sebuah judul di bagian home anda bisa memberikan title dan mungkin video moviemaker tutorial oke mungkin semacam itu dan anda bisa mengatur jaraknya besarnya font atau mungkin seperti ini di tengah dan disini saya bisa mendapatkan informasi tentang durasi tag durasi jika saya menginginkan mungkin 5 saya memakai 5 untuk tag durasi dan di bagian background saya klik 2 kali dan mungkin mengganti background seperti itu mungkin agak gelap dan durasinya saya samakan 5 maka saya akan mendapatkan judul disini 5 oke seperti itu dan di judul kita bisa memberikan animasi atau di paling depan kalau tidak salah home disitu ada template dan disini kita bisa menambahkan mungkin oke mungkin ini oke saya tidak memberikan musik dulu jika saya memakai ini saya akan mendapatkan judul saya hilang dan langsung ditambahkan di belakang di bawahnya judulnya dia langsung mengambil dari beberapa klip yang sudah dimasukkan disini dia langsung memilih acak dan dia langsung memilih gambar dan gambar itu diberi judul seperti itu jadi backgroundnya tadi dihilangkan dan dengan semacam ini kita langsung mendapatkan preset disini ada kredit ada banyak hal penambahan penambahan dan anda bisa bisa mengedit disini dia langsung mengkalkulasi durasi dari video kita dan mungkin seperti itu untuk sementara kita sudah membahas animasi dan kita mempunyai dua animasi di satu adalah transisi perbindahan antara klip yang satu dengan klip yang lain dan yang kedua kita mendapatkan pergerakan dari klip yang bersangkutan oke semacam itu dan silahkan anda mencoba untuk mengenal window movie maker lebih dalam sehingga anda bisa memanfaatkan untuk digunakan sebagai apa atau mungkin sekian tutorial window movie maker dan kita lanjutkan ke pembahasan window movie maker yang lainnya sampai jumpa salam selamat menikmati